PEMK Brau Atau biasa dikenal proyek peningkatan instalasi pengolahan air atau IPA berkapasitas 400 liter per detik Meski saat ini pemenang lelang atas proyek tersebut telah ditetapkan dan telah melewati jadwal tanda tangan kontrak Namun hingga saat ini, DPUTR Brau masih menunggu pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Negeri Brau Langkah tersebut menyusul adanya somasi dari Inkindu Terkait hal itu, Bupati Brau Muharam saat ditemui BNUJ TV mengatakan Saat ini cukup banyak daftar tunggu pelanggan PDAM Tirta Sega untuk pemasangan sambungan rumah Dengan tertundanya pelaksanaan proyek tersebut, maka masyarakat akan semakin lama menunggu Untuk itu, Muharam berharap agar Kejari dapat segera mengeluarkan pendapat hukumnya Sehingga ada kepastian bagi DPUTR untuk segera melaksanakan pembangunan IPA 400 liter per detik tersebut Kita juga berharap mudah-mudahan tidak terlalu lama karena sekarang sudah bulan Agustus akhir Jadi kita berharap secepatnya ada LLO dari Kejaksaan Apatnya ingin supaya totalisasi karena ini masih banyak daftar tunggu Rika Widyasari, BNUJ TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!